Intro Informasi lainnya pemirsa 12 ruko di pasar perlak Aceh Timur Kamis dini hari kemarin terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dipergirakan kerugian akibat kejadian ini mencapai 3 miliar rupiah. Kebakaran hebat terjadi di pusat kota Perlak yang meluluh lantakan 12 bangunan permanen yang berada di sepanjang jalan bandar Aceh Medan. Saat kejadian para pemilik tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya serta harta benda milik mereka. Menurut petugas polisi kejadian kebakaran diketahui bermula muncul dari sebuah ruko yang ada di kawasan tengah pasar dengan dimana api menyambar toko lain di sekitarnya. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna mengantisipasi kebakaran tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah petugas 4 jam berjipaku. Kapolsek Perlakota, Ibtu Supriyadi mengatakan petugas masih melakukan penyelidikan atas kebakaran yang meratakan 12 ruko. Atas kejadian ini, pemerintah Aceh Timur memberikan bantuan bagi para pemilik yang rukunya terbakar. Bantuan diberikan langsung oleh Bupatia Aceh Timur Hasbalah bin Muhammadai. Bantuan sembako dan uang tunai senilai 5 juta rupiah guna membantu korban kebakaran di masa panik. Untuk bantu masa panik, terhadap warga yang musibah 12 ruko di Perlak. Kami di pemerintah sangat khawatir dan turun ke lokasi. Di samping kami bersih-bersih dan juga kami ikut bantu sedikit. Dari Kabupaten Aceh Timur, Ismail Abda Aims melaporkan. Dari Kabupaten Aceh Timur.